Intro Pedagang penjual setabox atau STB di pinggir jalan perintis kemerdekaan Kota Makassar di serbu masyarakat. Mereka pun rela antri untuk mendapatkan perangkat siaran digital tersebut. Warga pun mengaku berburu setabox agar TV di rumahnya bisa kembali menangkap siaran televisi. 200, 200. Sudah berapa hari kembali? Sudah berapa hari? Kita di alamat mana Pak? Di Sudian, DPS. Ada yang berita. Bagaimana tangga pantas soal peralihan TV analog ke digital ini Pak? Ya, bagus di digital, agak bersih. Bersih di? Iya. Apa lagi Pak? Di analog. Pokoknya bagus lah, digital. Sejak kapan kita pakai chatbox Pak? Pak kalau sudah baru 3 hari. 3 hari? Iya. Apakah kita sudah tahu memang pertanggal 20 itu siaran TV analog dimatikan? Tidak. Kita tahu? Sejak kapan kita tahu Pak? Ya, sejak TVnya mati. Mati. Ya. Awalnya kita kira apa TV itu? Kira rusak. Tidak. 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 setelahnya Matrix berapa jenis SSTB kita juga? dua macam ini, ada Apple dengan Burger harganya ada harga 200 dengan 300 kalau yang Apple 300, yang Burger 200 apa yang membedakan itu? yang membedakan itu, kalau yang Apple dia lebih banyak aplikasinya terus responnya lebih cepat kalau ganti siaran dalam sehari berapa unit laku Pak? kalau sehari bisa seribuan agar pembeli tidak kebingungan para pedagang membantu warga untuk melakukan pengaturan setabok saat pemasangan dilakukan di rumah untuk diketahui siaran analog resmi diberhentikan di Makassar sejak 20 Juni lalu Muli Adi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan